Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat burung dimanapun anda berada Berjumpa lagi di Pornomo Danang Channel Pada kesempatan hari ini Sahabat burung kita akan Jalan-jalan berkunjung Ke petanakan burung lobet Yang berada di Wadi teman-teman Nah petanakan burung ini Sudah berdiri sejak tahun 2009 Dan bertahan sampai sekarang Teman-teman Nah kira-kira apa trik dan kiat Yang dilakukan oleh petanakan ini Sehingga sanggup bertahan sampai tahun 2022 dengan harga Milat yang terus melambung tinggi dan harga Lobet yang terus turun drastis Dan kemudian mutasi Lobet apa yang menjadi trend di tahun 2022 kita akan Bertanya-tanya kepada CEO Langsung pastikan teman-teman untuk Menyimak videonya sampai selesai Dan apabila teman-teman berminat Nanti nomor HP nya akan saya cantumkan Di akhir video Jadi pastikan teman-teman Untuk menyimak videonya Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Oke teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita langsung saja Simak videonya Cekidot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat burung dimanapun anda berada Berjumpa lagi di Pornomodanan channel Seperti kesempatan hari ini Kita jalan-jalan ke daerah Oji teman-teman Di sini ada Peternakan bulung Lobet Dimana peternakan ini Bernama Cidik Bertpam Nah sekarang kita sudah Bersama dengan CEO dari Peternakan Cidik Bertpam teman-teman Di depan kita sudah ada Mas Cidik CEO dari Cidik Bertpam Selamat sore Mas Cidik Selamat sore Ini teman-teman dari Pornomodanan Ingin menimba ilmu Di peternakannya Mas Cidik Kalau boleh Yang pertama bisa perkenalan dulu Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada Omno dari Pemilik Cidit Bertpam Yang beralamat yang Di kembal Di klaren Oke Mas Cidik Kalau boleh tahu Mas Cidik Ini kalau kita lihat Kandangnya Kan sudah Wah Ini kalau boleh tahu Sejak tahun berapa Mas Peternak burung Lobet ini Mas Kalau Sejak tahunnya Berapa Sekitar 7-8 tahun yang lalu Mas 7-8 tahun yang lalu Berapa ini 2009 Ya kita 2009 Mas Berarti Dari zaman Lobet harganya Mahal-mahalnya Mas Itu Mahal Nanti bagus Itu Mungkin bisa diceritakan Mas Kenapa dulu memulai Beternak memilih Burung Lobet ini Lobet itu yang pertama Warnanya menarik Mas Semacam-macam Warna Perawatannya Juta muda Makanya ya Enak juga Makanannya ngirit gitu loh Bunya kan cuma kecil Dan harga jualnya Duluan lumayan Mas Masih jutaan lah Waktu masih Pasco itu Masih berapa itu Itu Perekor masih 2 jutaan itu dulu Mas Sampai Sampai sekarang Sampai sekarang Mutasinya sudah mulai banyak Kalau boleh tahu Mas Untuk Pertama kali Memulai Beternak burung ini Koleksinya apa saja Kemudian harganya Berapa saja Mas Kalau dulu itu Kalau dulu itu Pertama Main Lobet itu Mutasinya masih sedikit Mas Itu masih Pajo Pasput Gitu kan Biru Masih Yang paling tinggi itu Cuman Lutino Mata Merah Mutasinya kan belum Melipah Sekarang Paling itu Mas Kalau dulu Dari harga Sendiri Mas Kalau Dulu 29 Kalau Harga Dulu 29 Itu Yang paling Mahal Itu Ruti Mas Sampai 5 Juta Itu Perekor Mas Terus Bagaimana Setiap Perawatan Burung Mas Butuh Perawatan Khususus Seperti Burung Oceana Atau Tidak Kalau Kalau Buat Tangkaran Nih Mas Mungkin Kalau Buat Lomba Yang Mungkin Perdu Ekstra Mas Kalau Buat Tangkaran Ya Minum Di Tiap Hari Dikasih Makan Ngasih Kangkung Buat Ef Itu Lalu Lebih Baru Dikasih Jagung Gitu Cuman Dikasih Tandang Kotak Kotak Kedinya Ada Gak Usah Di Kalau Punya Tempat Yang Sampai Di Polier Juga Enak Juga Perawatannya Lebih Simpel Berarti Tidak Ada Perawatan Khusus Gak Ada Kalau Misalnya Mas Gak Ada Teman Teman Kemudian Mas Suka Dan Juga Dalam Beternak Burung Ini Mas Apa Sukanya Mas 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 Dapat 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 Duit Kalau Sekarang Dukanya 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 Ya Oh Ya Dukanya Sekarang Harga Logos Turun Turun Lumayan Sekarang Ya Pemain Laku Pada Tahun Harga Logos Baru Jatuh Ini Kalau Masalah Penyakit Juga Mas Kalau Enak Senat Itu Lumayan Yang Ngobatinya Agak Susah Kalau Senat Itu Senat Tidak Kena Semua Turun Itu Kalau Yang Diom Itu Kalau Sukanya Ya Itu Tadi Wali Yang Aku Jual Pas Harga Mahal Itu Mas Buat Beli Jual Jual Tiga Ekor Beli Montar Beli Yang Lain Itu Dulu Kalau Boleh Tahu Ini Agak Pribadi Dari 2009 Bisa Bertahan Sampai Sekarang 9 Tahun Lamanya Itu Rahasianya Apa Mas Kalau Kalau Sekarang Kita Minimkan Dipakan Mas Saya Pake Alternatif Pake Gabah Hapes Sekarang Gabah Paling Pake Pur Ayam Buka Mas Alternatif Pakannya Itu Kan Lebih Hidup Mas Sama Kasi Kangkung Itulah Cuman Buk Sekarang Berarti Yang Dari Milet Diganti Dengan Gabah Gabah Mas Pake Pul Gabah Hapes Sekarang Nah Itu Cara Melatih Dia Makan Gabah Gimana Mas Oh Itu Pertama Itu Kalau Burung Mungkin Tidak Dujuan Bukan Gabah Itu Pertama Kita Kasih Milet Dulu 1 Kilo Gabah 1 Kilo Kita Campur Dulu Mas Nanti Kalau Dia Tahu Rasanya Gabah Itu Kita Kurangi Sedikit Sedikit Itu Milet Kalau Buka Berjalan Satu Bulan Itu Dikasih Bul Gabah Mungkin Sudah Malu Jadi Prosesnya Bertahap Dikurangi Dikit Dikit Milet Kemudian Ada Perbedaan Gak Mas Antara Pemberian Pakan Berupa Milet Dan Gabah Maksudnya Di Warna Bulu Sendiri Atau Di Tingkat Produktifitas Sendiri Ada Perubahan Gak Mas Kalau Di Warna Bulu Gak Ada Ngaruh Kalau Emang Emang Indunya Itu Nanti Keluarnya Juga Kayak Gitu Kalau Diproduksi Masih Banyak Masih Normal Gitu Jadi Catatan Buat Teman Teman Jadi Kita Bisa Meminimalisir Cost Pakan Dengan Gabah Dengan Catatan Pemberian Secara Bertahap Ef Nya Ataukah Hanya Kangkung Atau Ada Makan Yang Kalau Sekarang Karena Baru Merah Cuma Kangkung Pak Saya Sekarang Kalau Dulu Pak Pak Jagung Juga Sekarang Saya Minim Pak Kangkung Sekarang Kemudian Mas Ini Teman Teman Juga Pengen Tahu Untuk Market Pemasaran Sendiri Mas Untuk Yang Sekarang Ini Bagaimana Kalau Saya Saya Kirim Sendiri Mas Saya Lewat Online Mas Facebook WA Dan Instagram Biasanya Ya Saya Kebanyakan Saya Kirim Sendiri Mas Ke Jakarta Jawa Timur Tentu Tergantung Permintaan Itu Ya Berarti Sudah Pesanan Luar Kota Biasanya Gitu Mas Untuk Market Sendiri Mas Bagus Atau Gimana Mas Ada Penurunan Gak Dengan Corona Ini Ya Kalau Penurunan Mas Ada Mas Tapi Kalau Peminat Sudah Mas Banyak Sudah Cuman Ya Harga Jualnya Itu Ajar Paling Yang Yang Menurun Om Dan Ada Sekarang Kalau Sekarang Sudah Menurun Sekarang Pasar Mas Bagus Teman Harga Jual Yang Turun Selanjutnya Ada Mas Kendala Dalam Pemasarannya Sendiri Kalau Kendalanya Gak Begitu Mas Masih Ada Cuman Ya Karena Mungkin Harganya Turun Itu Mungkin Mungkin Agak Gimana Ya Agak Gregitnya Itu Agak Kurang Kalau Mau Mulai Beternak Gitu Loh Harus Ternak Yang Warna Warna Lebih Menarik Loh Sekarang Kalau Ini Yang Harga Lebih Terus Dari 2009 Sampai 2022 9 Tahun Tentunya Sudah Banyak Kolektif Burung Ya Mas Ya Ini Kalau Boleh Tahu Sudah Ada Jenis Burung Apa Saja Di Penangkaran Sidik Betpam Ini Mas Biar Teman Tahu Ini Ada Apa Yang Ini Air Ada PB Ada Terus Diula Ada Terus Alif Halo Yang Baling Gigi Sama Aku Yang Terbaru Yang Lagi Ngetren Ini Aku Yang Baru Tren Terus Kalau Boleh Tahu Untuk Update Harganya Masing-masing Boleh Kalau Harga Ya Kalau Dari Sayur Pali Sekarang Berapa Kalau Yang Paruh Merah Sekarang Dipukul Rata Paruh Merah Sekarang Itu Paling Kita Jual Rp30.000 Kalau Yang Paruh Putih Sekitar 40 Kalau Blackman BRCO Itu Paling Kita 70 An Biola Mulai Dari 100 Sampai 400 An Kalau Biola Sekarang Kalau Pale Palo Mulai Dari 600 Mas Tergantung Mutasinya Nanti Kalau Yang Aqua Sekarang Ini Ada Yang Mulai Dari Teribuan Mas Satu Juta Sampai Ada Yang Mas 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 Ada Mas Biola Aqua Biasanya Itu Kalau Di Online Sering Baca Istilah YF Nah YF Itu Apa Mas Menunggu Person Australian Dan Astara Milo Face Itu Mas Itu Mas Mutasi Baru Ngetrend Juga Mas Harganya Mas 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 Itu Berarti Misalkan Tahun 2012 Seperti Diolah Ya Bisa Dikatakan Begitu Mas Sekarang Mas 40 Jutaan Sekarang Itu 40 Juta Mas Sekitar Sekitar Per Rekor Per Rekor Mas Bisa Beli Bisa Beli Mas Mas 9 Tahun Punya Pengalaman Di Pertanakan Lobot Tentunya Sudah Ahli Dalam Membedakan Jenis Kelamin Jantan Dan Betinanya Nah Ini Trik Buat Memula Mas Untuk Menentukan Jenis Kelamin Jantan Dan Betina Itu Ada Khususus Kalau Dilihat Dari Apa Itu Apa Itu Namanya Sekilas Itu Ya Dilihat Itu Paling Ya Dari Bentuk Badannya Yang Betina Lebih Lebar Kalau Yang Jantan Lebih Waktunya Lebih Panjang Baru Yang Betina Lebih 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 Lancip Gitu Kalau Di Pegang Itu Lebih Khusususus Betina Lebih Besar Kalau Yang Jantan Itu Cukitannya Lebih 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 Misalkan Ada Nggak Dari Kali Melihat Suara Keke Atau Ketika Dia Meskawat Atau Gimana Gitu Oh Ya Kalau Udah Derasa Itu Betina Pasti Meskawat 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 Minta Karin Gitu Lah Kalau Yang Jantan Itu Banyak Manggut Manggut Mas Kayak Mancing Mancing Betina Itu Ya Jajak Kalih Gitu Ya Nah Ini Buat Penyemangat Teman-teman Yang Menonton Nanti Mas Kalau Boleh Tahu Ini Sudah Sembilan Tahun Dalam Sembilan Tahun Kira-kira Sudah Punya Om Set Apa Mas Poser Hanya Apa Ya Ada Sih Enak Juga Rumah Bikin Rumah Burung Inilah Nama Bukan Keluarga Berarti Tandang Burung Ini Dari Lobet Semua Mas Tandang Ini Dari Lobet Ini Oh Ya Tadi Belum Dijelaskan Mas Awal Mula Tadi Berapa Pasang Terus Sekarang Punya Berapa Pasang Kalau Dulu Pertama Itu Mulai Sekitar Empat Pasang Mas Mulai Dari Empat Pasang Itu Saya Kembangin Terus Ya Anaknya Paling Saya Katakan Nertes Lima Saya Jual Tiga Yang Jual Saya Jual Dindukan Tapi Itu Terus Mas Nanti Lama Lama Anaknya Itu Sudah Sudah Dindukan Lagi Dan Lagi Tambah Tambah Itu Terus Mas Paling Kalau Nelot Nertes Sepuluh Ya Jual Lima Yang Lima Dindukan Nanti Lama Lama Kandangnya Juga Sendiri Untuk Sekarang Sendiri Sudah Ada Berapa Kandang Berapa Pasang Mas Sekarang Ini Sekitar 350 Pasang Ini Mas Yang Ditangkal Ini Mas 350 Pasang Ini Banyak 350 Itu Dalam Sebulan Panen Anak Berapa Mas Sebulan Itu Minim 150 Mas Kalau Pas Bagus Itu Mungkin 200 Sekor Sampai 200 Sekitar Perbulannya Kalau Pas Kan Tentu Juga Kalau Orang Ternak Itu Mas Kalau Paling Jelek Paling 100 Sekor Dapet Mas Ananya 100 Sekor Peran 100 Sekur Tinggal Alikan Kalau Keluar Bila Semua Itu Iya Kemudian Mas Untuk Perawatan Sendiri Bulan Nanya Sama Penghasilan Dari Hasil Anak An Itu Kero Kero Mas Disucu Atau Enggak Mas Kalau Saya Mas Lontong Mas Cuman Udah Banyak Kayak Dulu Mas Yang Pasti Sudah Minus Mas Mas Burung Ini Bisa Nyari Makan Sendiri Katakan Gitulah Mas Cukup Buat Menghidupin Burung Dan Keluarga Di Rumah Minus Ini enam ratusan wajahnya sedangkan kalau beli gabas sendiri beli gabas itu percak 250 tidak dapat 50 kilo kalau ngeliat 500 cuma 25 kilo nah ini teman-teman ternyata setelah panjang dan lebar kita tarik kesimpulan Mas Apri ini bisa bertahan karena gabas teman-teman penolong labet sekarang ini ya betul dan ini mas tiapnya bagi pemula yang ingin memulai beternak jenis burung abad ini kira-kira apa mas trik dan kiatnya untuk pemula yang penting suka dulu aja bulunya masukkan kan pasti ngerawatnya juga sudah maksimal gitu kalau mau mulai tenak ya ambil burung yang udah jantan betina jadi kita kelamaan nunggu yang nanti nggak harus nuker kalau jadi jantan-jantan dari betina-betina kita harus nuker lagi loh nanti ada jantan-betina kita tangkalkan tomatis dia dapat telur sendiri nanti dapat lebih banyak kalau pilih ya pilih sekarang pilih warna yang masih harganya masih bisa buat beli minat dan gabah itu aja berarti kalau untuk tahun 2022 ini yang masih ngetrend jenis mutasi apa mas untuk pemula yang paling aku itu mas kalau yang lebih bagus ya ya teman-teman bisa mencoba di rumah dengan memulai dengan biola mbok menawa nanti bisa naik lagi bisa naik lagi ya bisa ada perkembangan lebih bagus di Gunung Lampet nanti Oke mas terima kasih atas wakunya hari ini dan terima kasih juga atas ilmu yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton channel dan para penontonnya dan saya doakan semoga peternakannya makin sukses amin dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati